Hai semangat pagi digester adipra di sini yuk kita koleksi diges Oke guys di video kali ini kita akan bahas Honda preload lagi kita akan dobrak dan review kestingan Honda preload dari hotbill semoga teman-teman tidak bosan dan sebelum kita lanjutkan video ini seperti kata Om Ari WP kita bumper dulu Oke sesuai video bumper tadi kita akan bahas ketinggalan hotbill Honda preload yang warna kuning ini masuk di mainline 2021 di seri HWJ import setelah warna kuning ini ada juga warna hijau kira-kira teman-teman sudah ada yang dapat atau 20 bisa komen-komen di bawah kita sharing-sharing dari kedua item ini warna biru dan kuning akan kita coba bandingkan detailnya kira-kira apa saja yang berbeda dari kestingan warna biru dan kestingan warna kuning ini so tonton terus video ini dan mari kita dobrak kestingan Honda preload satu ini let's get loose setelah kita bisa ditemukan kapa akan di pintu apologies ke 너 Oke, kita sudah dobrak castingan Honda Prelude ini Dan mari kita bandingkan dengan versi sebelumnya Kita mulai dari bagian depan Untuk detailing fog lamp masih sama Dan lampu utama juga terbuat dari mica Logo Honda masih terlihat Yang membedakan dari keduanya adalah bagian cup mesinnya Untuk varian warna kuning dibedakan dengan diberi warna hitam Sedangkan yang lama, satu warna saja Lanjut, kita tengok interiornya Untuk yang varian warna kuning, interiornya berwarna merah Dan yang lama, adipro lebih suka castingan yang berwarna hitam Kita lanjutkan pada bagian belakang Pada intinya sama, yang membedakan hanya di versi terbaru yang warna kuning Menghilangkan lisensi plat bertuliskan 8471 Yang merupakan nomor plat dari keluarga mendiang Ryu Asada Apabila kita bandingkan, adipro lebih suka yang varian warna biru Selain terdapat lisensi plat Juga detailingnya lebih terlihat jelas Lanjut, detailing pada bagian file Untuk yang versi baru, berwarna putih Sedangkan yang versi lama, berwarna chrome Untuk tipenya Untuk yang warna kuning, didesain oleh Manson Chang Kemudian yang warna biru, didesain oleh Phil Railman Oke guys, itu tadi pembandingan dari dua versi 98 Honda Prelude Kira-kira ada perbedaan apa lagi Yang belum kita bahas di video ini Bisa komen-komen di bawah untuk menambahkan Dan sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir Support kalian istimewa Jangan lupa untuk like, komen, dan share Dan buat yang belum subscribe Adipra mohon untuk subscribe dulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman bisa mendapatkan Update video terbaru dari channel Adipra Adipra pamit Salam Daikaster Indonesia Salam konten kreator Daikast Matur Bu Bye Altyazı M.K. Terima kasih.